Di Indonesia cadangan energi juga menurut kita telah menjadi net importer minyak sejak tahun 2004 dan berdasarkan data prediksi statistik akan menjadi net importer gas pada tahun 2019 ini sungguh sangat memprihatinkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati sebagaimana tertulis dalam rencana umum energi nasional pada tahun 2015 paradigma energi telah diubah bahwa energi bukan sebagai komoditas namun energi sebagai modal pembangunan Jika energi diproyeksikan pada pertumbuhan ekonomi 7% maka pada tahun 2025 Indonesia akan memiliki energi sebesar 400 million tons of oil equivalent atau MTOE dan pada tahun 2050 sebesar 1000 MTOE Ini merupakan target yang harus dicapai dan sangat berat karena posisi saat ini baru mencapai sekitar 200 MTOE Kita memiliki 4 persoalan besar dalam bidang energi yaitu Available, Affordable, Accessible, dan Acceptable Available Cadangan energi kita semakin menurut Batu bara, minyak, dan gas bumi akan habis dalam sekian puluh tahun ke depan Affordable Banyak masyarakat kita masih merasakan betapa mahalnya minyak dan gas dan uang pemerintah berupa subsidi dipertaruhkan untuk menjaga stabilitas harga Accessible Banyak di antara daerah yang tidak terdistribusi minyak, gas, dan listrik Beberapa di antaranya daerah tersebut di remote area puluh terpencil dan terluar dan masih gelap gulita karena tidak ada listrik di sana Acceptable Protokol Kyoto dan Paris Agreement telah meningkat kita dalam sebuah kesepakatan yang harus dipenuhi yaitu terkait dengan emisi CO2 dan pemanasan global Karena itulah maka energi kita gunakan Haruslah energi yang ramah lingkungan Jika kita Jika kita melihat ini Maka kita akan melihat ke depan Bahwa potensi yang ada Cadangan yang ada Itu haruslah digunakan untuk mencapai target Rencana umum energi nasional Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih